Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sobat kakung channel dimanapun berada semoga baik-baik saja sehat walafiat dimudahkan urusannya ditambahkan rejepinya di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman yaitu cara membuat motif batu dari pangsteran sebelum kita mulai jangan lupa subscribe like dan komen agar kita lebih bersemangat membuat tutorial yang bermanfaat buat sobat semua kita mulai saja sobat ya ini nanti hasilnya kayak gini nah ini sebelum kita buat nah ini satu sudah kita buat dan ini kita buat tutorial selanjutnya ini kita pakai media media korong-gorong atau disebut juga base decker karena nanti mau dibuat ada batu dari batu ini pasto besar kita mulai saja dengan kita plaster dulu sobat agar terakhir kita korek kita buat motif jadi kita plaster dulu enggak rata juga enggak papa rata sudah bagus karena ini nanti kita korek kita buat motif karena ini kita buat bukan pekerjaan daunan rumah ini sobat ya ini ada pekerjaan membuat taman jadi kita buat tutorial ini membuat motif dari batu sobat juga bisa membuat di samping rumah atau kebelakang rumah atau tempat sampang tempat rumah biasa Pak kita pakai gorong-gorong biar ada seninya ini setelah kita plaster kita aci sobatnya kita aci biar lebih kuat plasterannya nanti kita korek biar kayak batu betulan kita aci dulu rata juga bagus enggak rata juga enggak papa setelah kita aci kita akan membuat motif batu sobat juga bisa membuat motif batu atau motif batu batu merah atau motif kayu tergantung Hai idenya karena yang mudah itu batu sobat ya karena di sekeliling kita kita lihat pondasi kita lihat pondasi itu bagus untuk motif kalau enggak tepi-tepi sungai itu untuk batu kolam untuk tempat tempat-tempat di taman atau apa saja sobat ya yang penting bisa berkreasi dan kreatif setelah kita gambar nah kita gambar untuk model batu kita korek sobat ya kita korek kitab yang enggak perlu kita buang semainnya yang enggak perlu kulitnya kita buang ini kalau istilah keramik untuk natnya sobatnya kita korek pakai kapi atau scrap yang sobat atau benda tajam lainnya yang nyaman dipakai kalau saya suka pakai kapi atau scrap karena mudah untuk dibuat mengorek dan nanti setelah video ini sobat ya kita akan buat video cara mengecatnya sekalian ya sobat ini sudah nampak hampir nampak hasilnya sobat ya sudah kayak batu memang kita harus telaten kalau buat kerja macam ini karena nggak semua tukang bisa telaten sobat ya hanya orang-orang yang punya seni nah gimana yang dikorek sedikit dan mana yang dikorek agak tebal itu cara belajarnya kayak gitu sobat nah kita bersihkan dan hasilnya gini sobat ya ini sudah nampak kayak batu ditumpuk gini sangat bagus untuk hiasan samping rumah atau belakang rumah dan demikian sobat semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen agar tidak ketinggalan update video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.